Thomas Nussie adalah seorang tentara KMIL, pernah memimpin pasukan perang RMS dan sempat menjadi anak buah Westerling sebelum akhirnya bergabung dengan TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Thomas Nussie. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat masaudara dong yang belum subscribe, agar Gatong bisa terus saling berbagai informasi menarik tentang malam. Thomas Nussie adalah mantan tentara KMIL yang pernah menjabat sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Melukuh Selatan atau RMS. Ia lahir di Nyawi, Jawa Timur pada tahun 1917. Mengutip Thomas Nussie, bekas anak buah Westerling yang ikut operasi Tricora oleh Patrick Matanasi. Disebutkan bahwa Thomas Nussie adalah prajurit yang handal dan ditakuti. Dia seorang yang luar biasa. Tubuhnya besar dan tinggi, atletis. Warna kulitnya hitam, rambutnya juga hitam kribo. Dia bergerak dengan membawa senapan dan pisau. Dia selalu dikawal anjing Herder yang sangat besar, tak mau membawa ajudan. Dia juga seorang penembak mahir. Kami menduga, dialah yang menembak letnan 2 TNI Andi Lolo. Tulis Mayor Cendral Andi Matalata dalam autobiografinya, Menitis Siri dan Harga Diri, halaman 569. Andi Matalata adalah salah satu perwira menengah yang pada tahun 1950 ikut dalam operasi penumpasan RMS. Menurut M. Salekama, dalam catatan seorang wartawan, ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Thomas Nussie berada di Australia dan bergabung dengan pasukan baret merah yang dipasukan penerjung penil. Sementara sumber lain menyebut warna baret Nussie adalah hijau yang dipasukan komando. Selama masa bersiap, banyak orang Ambon yang menjadi sasaran kebencian dari orang-orang pro-republik. Mereka diidentikan sebagai kesayangan Belanda karena menonjol dalam berbagai tugas di ketentaraan kolonial. Menurut Thomas Nussie, seperti dikutip dari koran New Blood Van Heet Norden, di Makassar pada masa bersiap, banyak orang-orang Ambon yang dibunuh. Sebagai contoh, seperti ditulislah Haji Patang dalam Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya, halaman 174. Suatu malam, para pemuda militan pro-republik menyetroni perkampungan yang berisi orang-orang Ambon dan membunuhnya. Hal ini diamini oleh Andi Matalata yang menyebutkan bahwa orang-orang Ambon menjadi sasaran kemarahan membabi buta dan tanpa pandang bulu dari kaum pro-republik. Pada malam 2 Oktober tahun 1945, puluhan orang Ambon di Makassar terbunuh. Sebagian orang di Makassar menyebutnya sebagai peristiwa pembalasan terhadap kekejaman Kelil Ambon. Sebaliknya, setelah peristiwa itu, orang-orang Ambon juga menuntut balas. Jadi kami membalas dendam, kata Thomas Nussi kepada New Blatt. Pada tahun 1947, Thomas Nussi adalah sersan pasukan khusus Belanda dan menjadi tangan kanan dari Kapten Raymond Westerling dalam operasi pembersihan di Sulawesi Selatan. Ketika ditanya, apakah wanita dan anak-anak juga dibunuh dalam operasi itu, Thomas Nussi menjawab, betul semuanya. Pada Desember tahun 1948, Thomas Nussi pergi ke Jawa Tengah. Setahun kemudian, dia beserta pasukannya ditempatkan di Bandung. Menurut pengakuannya, selama di Bandung, dia sempat diajak oleh Mayor Fabel dan Lieutenant Fickett untuk ikut ke Belanda, namun dia menolak. Thomas Nussi juga sempat diajak Westerling untuk mendukung Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Namun, Thomas Nussi menolak meski ditawari 450 dolar Singapura. Pada 26 Desember tahun 1949, Thomas Nussi bersama 108 anggota pasukan lainnya, mendapat perintah untuk memindahkan anggota Ken Peitai yang ditahan di Pulau Onrus ke Tokyo. Namun, ketika baru sampai di Pinang, dia diperintahkan untuk kembali ke Jakarta. Kala itu, dia seperti anak ayam kehilangan Induk karena Belanda akan angkat kaki dan Nil akan dibubarkan. di tengah kebingungan itu, banyak seraduk Nil asal Ambon yang kembali ke kampung halamannya lewat Surabaya dan Makassar termasuk Thomas Nussi. Ketika tiba di Makassar, dia sempat bertemu dengan bekas jaksa agung dari negara Indonesia Timur atau NIT yaitu Mr. Christian Robert Stephen Smokil. Smokil memintanya untuk tinggal di kota tersebut. Namun, Thomas Nussi dan kawan-kawannya berkeras menuju Ambon. Pada Januari tahun 1950, Thomas Nussi dan anggota Nil lainnya tiba di pelabuhan Ambon. Lalu suasana kota itu jadi memanas. Dia dan pasukannya tidak lagi taat kepada perwira Belanda. Kemudian Smokil datang ke Ambon dan mendekati Thomas Nussi beserta para personil Nil lainnya. Mereka diajak untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Setelah bergabung dengan RMS, Thomas Nussi Nussi tetap sebagai sosok yang ditakuti baik oleh lawan maupun oleh kawan. Menurut Wei Rizal, seorang pejabat RMS, Thomas Nussi pernah menembak tiga orang perwakilan TNI. Soal ini, Thomas Nussi mengaku kalau saya tidak melakukannya, orang-orang saya pasti akan melakukannya. Selain itu, dia juga pernah membakar sebuah kampung di Pulau Seram untuk mengusir TNI. Setelah menyerah kepada TNI, Thomas Nussi tak dijatuhi hukuman berat, malah ia dipekerjakan sebagai komandan pasukan yang ikut serta dalam operasi perebutan Irian Barat. Dia dipakai TNI setelah Kolonel Herman Peter memintanya kepada Presiden dan pimpinan Angkatan Darat. Herman Peter sendiri adalah Panglima pertama dari Kodam Patimura. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1962, satu kompi Yon R-700 bersenjata lengkap termasuk perbekalan logistik selama satu minggu, pimpinan Thomas Nussi tiba di Ambon dengan menumpang kapal Adri 14. Dua hari kemudian, Kepala Staff Brigif 2 menugaskan Platon 2 Speedboot untuk mendaratkan kompi Thomas Nussi di Pulau Misol Raja Ampat yang berbatasan dengan Laut Seram. Misi dari pasukan kompi Thomas Nussi adalah untuk melancarkan Perang Gerilya sekaligus mengikat kekuatan militer Belanda agar terpusat di suatu tempat. Selama masa operasi itu, Thomas Nussi mulai mengenal Laksamana Sudomo dan Jenderal Benny Burdani. Menurut laporan Tempo, pangkat terakhirnya di TNI adalah Mayor dan di masa tuanya yang aktif di gereja. Terima kasih telah menonton Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Thomas Musi Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Terima kasih telah menonton